Jaksa dari Kejaksaan Negeri Lampung Selatan mengajukan banding atas vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda terhadap empat terdakwa kasus asusila anak di bawah umur. Pasalnya vonis terhadap empat terdakwa itu jauh di bawah tuntutan jaksa. Terkait kasus ini selengkapnya akan dilaporkan jurnalis Tribun Lampung. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Domi Desmantri. Silakan dengan laporan Anda. Baik, sidang putusan terhadap empat terdakwa kasus asusila terhadap anak di bawah umur sudah disidangkan. Pengadilan Negeri memutuskan pada terdakwa dengan ponis tiga tahun penjara. Pertanyaan itu jauh lebih ringan dibandingkan tuntutan dari Jakarta Penjara umum yang meminta seputan penjara. Namun dari pihak pengadilan Negeri Kalianda sendiri mempunyai alasan putus karena melihat beberapa faktor, yaitu karena para penjara masih berusia muda, lalu ada pekotoran seperti pasal yang dikenakan, pasal alternatif yaitu pasal 81, H1, dan juga pasal 2, H1. Lalu dari Kejaksaan Negeri Lampung, mereka akan membuat panding terhadap putusan dan pengadilan yang tersebut. Karena mereka menganggap putusan dan pengadilan daripada tuntutan dari Jakarta Penjara umumnya. Lalu mereka juga membandingkan dengan kasus-kasus yang sebelumnya terhadap pasal, tidak kasuslah terhadap anak, terutama anak-anak di bawah umur. Yang tuntutannya minimal lima tahun penjara dan maksimal hukuman sepuluh tahun penjara. Baik, terima kasih Rekan Domi untuk laporan Anda di Lampung. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!